Intro Agamakan budaya atau membudayakan agama? Ada budaya itu adalah hasil capcipta karya karsa manusia Kita sepakat dengan itu Di Mesir ada budaya menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil Ustadz datang Saya kira ada pengajian lagi, itu Ustadz yang kedua Belum? Oke saya jawab, kalau datang itu suruh tunggu di luar Cipta karya karsa itu disebut dengan budaya Bukan wahyu dari Allah Maka agama tidak bisa dimasukkan dalam kajian budaya Karena wahyu Islam adalah dari Jibril Dibawa dari Allah Dibawa kepada Muhammad SAW Jadi jangan nanti dicampur adukkan antara agama dan budaya Ada budaya di Mesir Dibuat rakit yang indah dengan hiasan Dihanyutkan anak gadis yang paling cantik ke sungai Nil Kisah ini bisa di dalam buku judulnya Al-Bidayah wa-Nihaya Al-Bidayah wa-Nihaya Judul lagunya Al-Bidayah wa-Nihaya Buku sejarah besar Nama penulisnya Abul Fida Ismail Ibn Khasir Yang menulis Tafsir Ibn Khasir Ada tradisi di Mesir menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil Kalau anak gadis tidak dihanyutkan Air sungai Nil tidak naik Dan gandum tidak akan tumbuh Dan masyarakat Mesir akan mati Ada tidak budaya di Indonesia menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil Tidak ada Di tempat kita menghanyutkan kepala kerbau Kepala kambing Karena jin di tempat kita itu seleranya rendah Kepala kambing Kalau Mesir rendah Kambing tidak laku kambing Kami maunya anak gadis kata dia Keren jin-jin Mesir itu Maka gubernur Mesir waktu itu namanya Amr bin As Siapa namanya? Amr bin As Nama khalifah yang ada di Madinah Umar bin Khattab Harus jelas Nama gubernurnya Amr Nama khalifahnya Umar Jangan nanti pas pulang cerita terbalik Nama gubernurnya Umar Nama khalifahnya Amr Amr bin As kirim surat Wahai tuan khalifah Ini ada budaya di Mesir Menghanyutkan anak gadis Aku mau melarang mereka Mereka tidak mau Karena kalau tidak dihanyutkan Sungai Nil tidak akan naik Dan kalau sungai Nil tidak naik Gandum akan tidak tumbuh Kalau tidak tumbuh Orang Mesir akan mati Unjuk rasa besar-besaran Apa unjuk rasanya? Beras mahal Beras mahal Akhirnya Umar bin Khattab Menulis secari kertas kecil Kertas itu dilipat halus Dimasukkan ke dalam amplop Amplopnya dimasukkan ke dalam amplop besar Bawa pulang menuju Amr bin As Amr bin As membaca surat Wahai Amr bin As Hanyutkan amplop kecil ini Ke sungai Nil Amr bin As penasaran Isinya apa? Dia buka Dia buka isinya Dia tidak bawa nama-nama Khalifah Dia tidak bawa nama-nama Khalifah Wahai sungai Nil Dari hamba Allah Umar bin Khattab Kalau kau mengalir karena Allah Mengalirlah Kalau kau mengalir karena dirimu Tak usah kau mengalir sampai hari kiamat Dimasukkan lagi amplop kecil Dicampakkan ke sungai Nil Di waktu malam Besok pagi naik Air sungai Nil ke atas Sejak itu dihilangkan budaya Menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil Sekarang pertanyaannya Agama mengikut budaya Atau budaya itu dijadikan agama? Agama Islam menghapuskan budaya Yang bertentangan dengan syarihan Islam Di Riau Tempat saya, kampung halaman saya Ada tradisi Menanam kepala kambing Untuk membuka hutan Hai, segala hantu setan penjaga hutan Ini kepala kambing Makan, makan Datang mufti kerajaan Sia Sri Indrapura Kerajaan Melayu Islam Tahun 1723 Sultan terakhirnya Sultan Syarif Kasim Menyalahkan kedautatan kepada Presiden Soekarno 1946 Di Yogyakarta Kami mengikut Indonesia 1946 Kami paling cinta NKRI 11 juta gulden Disumbangkan Sultan kami Untuk mengikut negara Kesatuan Republik Indonesia Allahu Akbar Muftinya berfatwa Tidak boleh menanam kepala kambing Kedalam tanah Untuk sesajen Dihapuskan budaya itu Makanya Yang ditanam hanya Darah kambing saja Karena darah kambing haram dimakan Darah tidak boleh Darahnya masuk ke tanah Lalu masyarakat bertanya Kiai Ustaz Darahnya Darahnya buang Kena najis Kepalanya Antar ke rumah saya Nanti kalau jinnya ngamuk Jinnya diusir dengan tahlil Beramai-ramai bertahlil di tepi hutan Afdhulul zikri fa'alam anna hu La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Lari setan Tunggang langgang Lintang pukang Lari semua Makanya setiap ada pengajian Saya kalau pengajian di kampung Ada acara akikah walimah Pasti dikasih kepala kambing Kenapa? Karena tradisi dari dulu Kepala kambing yang ditanam Dalam tanah Dinaikkan Diletakkan di dalam ustaz Ustaz makan otaknya Dengan lidahnya Sekarang ustaz banyak yang Setelah makan itu Berkunang-kunang Ketika ditanya Kenapa ustaz? Jinnya ganggu Bukan darah tinggi kuman Dari kisah yang terjadi Tentang budaya Di Mesir Dengan yang terjadi Di kampung halaman saya Tentang menanam kepala kambing Bisa difahami Tentang jawaban ini? Itu enaknya ceramah Di komunitas Civitas akademika Siswa mahasiswa mahasiswi Cerdas-cerdas Yang gak paham pun Nganggu Ustaz Berapa Kami boleh melamar Dan menghitbah Akhwan Haruskah kami Bergelimang harta dulu Baru bisa Membahagiakan Sidiya Guru Mengaji saya True story Kisah nyata Orangnya masih hidup Juara musabah Kauhtilawati Al-Quran Hafiz Dia pinang Ibunya itu Dengan mahar Mengajarkan Al-Quran Itu yang paling indah Aku nikahkan Engkau dengan Anakku Dengan mahar Mengajarkan Surat Ar-Rahman Tunai Tak ada Pernikahan Yang indah Kalau kau nikah Dengan emas Emas akan terjual Kau nikah Dengan seperangkat Alat solat Maka Seperangkat Alat solat Dua tahun Lapu Dengan Mengajarkan Ar-Rahman Sampai Akhirnya Di waktu Malam Duduk Mempelai Laki-laki Dengan Perempuan Menunaikan Akadnya Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Al-lamal Al-Quran Mertua sayup-sayup Mendengar suara Itu suara siapa Mantu kita Begitu dibuka Pintu Dilihat Lupanya TV belum mati Mantunya Kalau calon Mertuanya Ngaji Calon Mantunya Ngaji Connect Calon Mertuanya Ngaji Calon Mantunya Ngaji Connect Enak Yang gak enak Ini calon Mantunya Ngaji Calon Mertuanya Matri Ketika datang pak Kupinang Anakmu Dengan Sulat Ar-Rahman Dan Segenggam Cinta Makanlah Cintaku Itu makanya Cari Mantu Mertua Yang Ngaji Hai Bapak-bapak Calon-calon Mertua Yang belum Ngaji Ngajilah Ustaz Nunjuk siapa Kamera Nanti Potong Sampaikan Ke calon Mertuamu Yang belum Ngaji Hai Bapak Calon Mertua Yang belum Ngaji Engkau Sudah Dintai-intai Malaikal Maut Ngajilah Ngaji Sampai Masanya Kau Mati Kau Minta Calon Menantumu Itu Dengan Mobil Mahal Tinggal Kau Pilih Dia Karena Mobilnya Mahal Ternyata Rental Tapi Ini Calon Menantumu Yang Pandai Mengaji Sampai Saatnya Kau Mati Menantumu Ini Yang Akan Datang Nanti Kedekat Membahakan Yasin Wal Quran Al Hakim Mati Setelah Kau Mati Nanti Dia Yang Akan Mengirim Untuk Mertuaku Tercinta Al Fatiha Seperti Tetesan Embun Di Tengah Gurun Pasir Yang Panas Hai Calon Mertua Berfikirlah Engkau Dua Tiga Kali Insya Allah Kau Potong Video Itu Masukkan Ke Instagram Like And Share Jalan Turun Agama Di Bandung Jalan And phim Oh